Hai papa yang mulia sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia penasaran kan siapa papa yang mulia itu kita langsung kenalan sama papa wawah hei papa wawah selamat datang papa wawah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih papa wawah sudah datang ke sini papa wawah ini adalah sosok papa yang mulia menurut gua oh iya papa wawah gimana kabar ya sehat ya sehat ya Alhamdulillah sehat-sehat semua terlalu udah subscribe channel lain papa wawah belum oh iya ini buat undangan ngopi-ngopi aja kita mau ngobrol-ngobrol papa papa dirumah dan gue ini pengen tahu ini gancaman kehidupan seorang papa wawah itu seperti apa sih informasi buat papa-papa di rumah papa wawah ini adalah salah satu pengelola jayasan anak yatim bernama al-shito sekarang anak yatim ada berapa kalau keseluruhan al-shito ada 175 175 jadi ada juga beberapa itu itu masih jalan sampai sekarang dari kapan Alhamdulillah ya kita belajar sama musim teman itu belajar untuk berbuat untuk sesama itu sepuluh tahun yang lalu sepuluh tahun yang lalu teman-teman belajar berbuat untuk sesama kita karena ya kebetulan ya saya sendiri itu anak yatim jadi ngerasain banget ngerasain banget gimana sih jadi anak yatim di kalau Romadun di akhir Romadun seperti ini ini seorang anak yatim lagi sedih-sedihnya karena biasa terjadi dialog antara anak-anak tuh yang umur 8 tahun 9 tahun di seminggu mau kalau lebaran itu mereka semua dialog seperti ini eh baju lebaran lu udah berapa setel aku tiga setel aku dua setel dong lalu anak yatim ini siapa yang mikirin gitu yang terjadi makanya anak-anak yatim ini banyak yang tengah-tengah kita oke ngomong-ngomong anak-anak yatim sendiri papa itu gimana lu bisa dapat anak-anak yatim itu dari manusia apa lu nyari atau lu emang mereka datang ke tempat lu karena lu sudah promosi kemana-mana atau gimana sih itu itu kalau lu bisa bisa lu dapatkan mereka terus lu survei dulu kan kalau lu cari tahu kondisi mereka atau tempat-tempat ya jadi anak yatim ini hal yatim ini konsepnya keempat hal yatim ini di tengah-tengah kita banyak oh dari sekitar ya sekitar jadi kalau kita cross-check satu RT kita itu bisa 10-15 anak yatim melebar satu RW melebar dua RW melebar tiga RW nah kebetulan yang di tempat saya pribadi itu di ispinal misal selatan ada 55 anak 55 anak yatim mereka daftar artinya mereka daftar dengan foto kopi kaka surat pengatian perempuannya jadi memang benar-benar meninggal ya bukan bercerai ya yatim ya meninggal ya ya papa sadarilah kita tuh penting banget buat keluarga sosok seorang papa apalagi anak ya ya jika sosok papa itu gak ada ya 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 memang semua kehidupan berubah ya untuk anak-anak yatim makanya kenapa rasul juga menedihkan anak yatim kepada umatnya gitu kemudian setelah lu tahu mereka benar yatim dan memang inggal-inggal tapi si ibu ini belum nikah lagi gitu ya ada yang mereka yatibiatu kalau yatibiatu gak punya ibu juga gak punya ibu juga kita datangin keluar kebesarnya apakah ini mau diurus mungkin ada sebagian ada yang oh neneknya ngurus atau omnya ngurus ya gak apa-apa nah kalau yatim yang yatim aja masih ada ibunya kita lihat ibunya apa pekerjaan yang banyak dari mereka itu ada yang memang cuma guruh cuci atau cuma beragam gorengan biasa seperti itu oke jadi memang raketing kebetulan yang di kampung-kampung yang Alhito bina di rumah rumah ini kebetulan memang anak-anak yang prioritas atau rata itu prioritas jadi memang memang dari sisi perebonan mereka kurang nah kita Alhito ini bersama teman-teman semua mengajak belajar kita untuk bisa bagaimana kita menolong mereka semua ini dengan cara kita caranya apa sih program-program Alhito buat anak-anak itu ya program yang sudah berjalan ini yang jelas kita menyantuni mereka tiap bulan menyantuni menyantuni dalam bentuk uang dalam bentuk uang dalam bentuk uang lalu lihat momen-momennya kalau misalkan pada saat mereka mau naik-naikkan kelas kita tambah tuh dengan perluan ditulis dan lain sebagainya ponder barang ponder barang nah pada saat pandemi seperti ini jelas itu yang sangat mereka butuhkan adalah sembako karena ya ibunya gak bisa keluar luar kerja gitu kan mereka harus jam di rumah kan gak mungkin mereka jam di rumah juga lapar gitu kan jadi ya sepako juga masker juga kebutuhan sabun itu kita usahakan kita upayakan kita syiarkan ke teman-teman sahabat muslim lain selain itu mungkin gak dipeniankan juga di ngasih ada program teman-teman oh iya ngaji Qur'an ya jadi seminggu itu tiga kali dan biasanya kita juga ada program pendidikan formal seperti matematika dan bahasa Inggris tapi memang ini kemarin ini beberapa waktu ini memang berhenti karena berbalik lagi ke kondisi dana ya karena kita harus support gurunya kita harus support segala-galanya nah kadang kita mau menyumbang anak yatim sudah pasti udah sering dengar ya cuman namanya menyumbang anak yatim kadang-kadang kita pikirkan ini buat anak yatimnya cuman kepikiran gak sih mereka yang komit apalagi kayak hal kita ya papa wawak nih 10 tahun yang lalu berkomitmen untuk mendidikasikan hidupnya untuk anak yatim beserta teman-teman yang ngajar yang memang aktif disana nah itu kan butuh juga untuk diperhatikan gitu nah tapi ngomong-ngomong nih ya ini sih ini sih gua merinding sih salut sih bisa 10 tahun berdedikasi untuk komitmen istiqomah ya istiqomah di jalan ah itu lah kenapa disebut papa yang mulia menurut gua kacamata karena gua sendiri belum bisa seperti itu cuman ya minimal kita ikut andil serta lah dalam perjuangan mereka supaya ya kita juga kebawah lah manfaatnya buat kita ketika lu sudah berdedikasi untuk anak yatim ini untuk papa wawah terus kehidupan lu pribadi kita mau menjawab lu sama buntut lu di rumah itu gimana sedangkan ya lu mikirin berapa 55 anak di di 55 anak yatim lumunya setiap bulan ya terus luarga lu sendiri aman dan apa sih kegiatan lu sama anak biasa ya kecil lagi pasangan inilah kalau papa-papa kayak gini bicara kecil tuh kecil dari sudut tanang mana jadi gua kasih tau ya ke papa-papa beneran papa wawah ini adalah pedagang apa bumbu bumbu mas bumbu diri masakan di pasar-pasar dan bisnisnya salah satu bisnis yang bertahan di saat pandemi kayak gini krisis kayak gini bisnis yang bertahan kalau bisnis-bisnis kita banyak yang goyang yang gak jauh nih saat lockdown dan pandemi krisis kayak gini ini contohnya salah satu bisnis yang aman tentram tidak terlalu mengalami banyak dicolak karena bisnisnya fundamental bisnis dia sembako dan muasak dan adanya di pasar ya mungkin kebetulan karena ini apa bunga ya kebetulan memang yang dijual itu kebetulan sehari-hari artinya orang punya ikan pasti di tubuh orang punya daging pasti di tubuh pada saat daging mahal orang hari ke ikan ikan dimasak pakai bumbu pada saat ikan mahal pakai ayam ayam dimasak pakai bumbu menurut kacamata papa wawah yang pelaku bisnis di pasar tradisional market kan tradisional market itu bagaimana melihat fenomena corona lockdown sekarang PSDB orang gak boleh kemana-mana kena dampak pasti kena dampak tapi yang namanya orang tetap butuh makan mungkin kalau untuk orang yang jual pakaian atau perangkot dan lain sebagainya itu biasa di pasar-pasar sama satu bebe himba untuk tutup atau tidak berjualan tapi untuk sepatu saat ini ya alhamdulillah kita masih masih boleh berdagang bahwa gua kayaknya tertarik bisnis sembako gimana kalau kita kesan wah kayaknya bisnisnya gak goyang di krisis nih papa-papa sembako boleh mulai dilirik nih di pasar tradisional tapi masih aneh sekarang di pasar gila mau gak mau wah supaya orang butuh makan orang pasti di pasar bener deh gua kira kira sekarang kayaknya gua mesti punya di bisnis fundament bahwa sembako dimasaknya mau jadi pasar bagaimana? juur betul amin 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 mudahan nanti kita bahas lah ya gimana bagusnya tapi menarik bisnis gua juga kena efek kena impact dari badai krisis Corona ini lumayan berasap banget dan gua melihat buat papa yang satu ini mungkin juga karena gua ada anak yatim yang digurus ya kayaknya semuut lancar tapi buat papa-papa yang kita bisa berpartisipasi nanti gua kasih link di bawah ini buat kalo emang ada yang mau ngecek atau belim tau antipos seperti apa lebih dalam mau berpartisipasi jadi sahabat yatim disana siapa tau ada yang kelebihan harba ada yang butuh diselamatkan masa covid ini bisa langsung sedekah penyakit papa gitu ya oke itu aja papa jangan lupa di komen support terus share like and subscribe tekan tombol loncengnya dan stay tune terus di channel gonge and de papa ah de papa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bye bye